Intro Halo Pemirsa, apa kabar Anda? Tim Redaksi News El Sinta TV mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-8 untuk El Sinta TV. Semoga informasi yang kami sajikan semakin bermanfaat untuk Anda Pemirsa. Dan kembali kami perbarui informasi Anda Pemirsa di Jakarta, Jakarta bersama saya Jeffrey Aldino. Ragam informasi hangat dan juga berita menarik telah berhasil dihimpun oleh tim Redaksi kami. Dan berikut di antaranya. Lupa mematikan kompor sebuah rumah di kebon jeruk habis di lalap api. Intro Terjaring melanggar ketertiban umum puluhan orang jalani sidang tindak pidana ringan. Rekayasa arus selalu lintas di Jalan Pendidikan Duren Sawit terkait pengerjaan saluran penghubung. Dan Pemirsa inilah Jakarta, Jakarta selengkapnya. Pemirsa kita buka Jakarta. Jakarta kali ini dari informasi akibat lupa mematikan kompor sebuah rumah di komplek pertambangan kebon jeruk ludes di lalap si jago merah. Beruntung api cepat dilokalisir hingga tidak merambat kebangunan lain. Intro Kobaran api melalap habis sebuah rumah di Jalan Komplek Pertambangan Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Embusan angin yang kencang serta banyak material bangunan yang terbuat dari kayu membuat api dengan cepat melalap habis seluruh bangunan. Peristiwa terjadi saat sang pemilik rumah keluar dan sempat melihat ada aktivitas memasak di dapur. Berarti dari dapur ya Pak? Api diduga berasal dari kompor yang lupa dimatikan penghuni rumah. Terima kasih sementara, tadi kami sudah berbicara dari telepon ya, mengkabarkan bahwa di komplek pertambangan ini terjadi dengan melima kebakaran ya. Kita belum tahu, kita luncukkan dari terdekat dari pos jalan C dan dari selatan, gerokul utara ya. Ternyata memang betul terjadi kebakaran satu buah rumah, kondisi kosong. Api berhasil dipadamkan satu jam kemudian setelah 16 unit mobil pemadam diterjunkan ke lokasi kebakaran. Sementara itu pemirsa api juga membakar sebuah alat berat pengangkut kontainer di pergudangan terpadu kereta api logistik di Pademangan, Jakarta Utara. Diduga kebakaran terjadi akibat arus pendek listrik saat pekerja mengisi bahan bakar kekendaraan besar ini. Api berkobar membakar sebuah alat berat pengangkut kontainer di pergudangan terpadu kampung badan PT Kereta Api Logistik Ancol Pademangan, Jakarta Utara. Petugas dari Sekudinas Pemadam Kebakaran Jakarta Utara dibantu petugas pemadam Jakarta Barat langsung berupaya memadamkan api. Diduga kebakaran terjadi akibat arus pendek listrik saat seorang pekerja mengisi bahan bakar di kendaraan besar ini. Dengan kondisi stop kontak masih menyala. Dan alhamdulillah tidak bisa diatasi hak ini karena sudah diinginkan ke tempat ini. Kurang lebih predisi kita 100 juta ya. Karena bahan-bahan itu komponennya dengan semacam komputer siap. Bang itu berarti penegasan aja bang, itu lagi mengisi bahan bakar ya berarti ya? Ya, betul lah setelah pengisian bahan bakar, itu suitnya masih menyala. Oh, suitnya masih menyala? Ya. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kontributor El Sinta TV, Jakarta. Kita beralih ke informasi lain pemirsa diduga rapuh termakan usia, sebatang pohon kedondong berusia puluhan tahun di Kabupaten Bekasi, Tumbang. Akibatnya seorang warga yang tengah melintas tertimpa hingga tewas di tempat. Sebatang pohon kedondong berusia puluhan tahun di Jalan Arif, Rahman Hakim, Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi ini, Tumbang. Dan menimpa seorang warga yang sedang melintas pada Rabu Malam. Akibatnya korban bernama Hiran berusia 27 tahun tewas ketika setelah batang pohon kedondong berukuran besar menimpa kepalanya. Saat kejadian, korban yang merupakan karyawan sebuah gudang plastik di dekat lokasi pohon akan mencari makan malam. Nah, saat baru keluar dari gudang, korban bersama temannya yang mengendari sepeda motor tertimpa pohon kedondong. Waktu kejadian itu pohon ini langsung rubuh saja atau langsung rubuh? Gak ada angin, gak ada hujan, lambung juga banyak berut kalau gak rubuh. Terus itu korban, ada korban lagi ngapain Pak dia Pak? Jalan, jalan kaki. Jalan, jalan kaki. Korbannya cowok apa cewek sih Pak? Cowok. Cowok? Kira-kira umur 30-an lah. 30-an lah. Rina lah. Tapi waktu kejadian kondisi korban gimana Pak? Yang Bapak tahu Pak? Pas ketimpa itu Pak? Ya, sekarang ini tahu apa pun. Bapak rumah sakit sih. Langsung di bawah? Tahu meninggal apa enggaknya, kurang tahu. Saya harapkan sudah pernah sakit. Tapi korban ini warga sini ya Pak? Kayaknya orang perantauan kayaknya. Tapi kerjanya di sini atau gimana? Nah, di situ terus di Bupiang. Kayaknya orang perantauan. Perantauan. Pak ini pohon emang udah lama Pak ya? Udah tua ya? Ya udah. Ada 50 tahun. Tapi 50-an lah. 50 tahun lah. Saksi ya, saksi dan korban ya keluar-keluar makan ya, cari makan menggunakan sepira motor. Yaitu yang dikundikan oleh saudara Widianto ya, meni sama-sama satu daerah dari Kurbalingga ya. Terus kemudian, mereka berbonjengan ya. Berbonjengan, mendengar ada bunyi. Kayak pohon mau tumbang, mereka yang di belakang itu turun. Nah, begitu yang belakang turun, yang depan tuh ya langsung naik motor aja. Kalau mungkin dia tuh naik motor, ya mungkin selamat gitu. Turun, akhirnya malah ya kena kerobohan daripada pohon tumbang ini. Jasad korban yang terjepit batang pohon langsung dievokuasi dan dibawa ke rumah sakit terdekat. Sementara petugas damkar yang tiba di lokasi langsung mengevokuasi batang pohon. Kontributor, El Sinta TV, Bekasi. Pemirsa usai jeda Jakarta-Jakarta akan hadir kembali dengan ragam informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.